Ya, sebanyak sembilan orang saksi termasuk anak buah kapal diperiksa polisi terkait insiden kebakaran yang menewaskan calon Gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Polda Maluku Utara meminta para pihak bersabar karena saat ini kasus masih dalam penyelidikan. Polda Maluku Utara saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait terbakarnya Speedboot, tim rombongan kampanye yang menewaskan calon Gubernur Beni Laos di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Thaliabu Barat, Maluku Utara. Sebanyak sembilan saksi termasuk ABK kapal telah diperiksa saat reskrim Polres Thaliabu. Dalam penyelidikan ini, Polda juga mengirimkan empat anggota di reskrimum untuk membantu saat reskrim Polres Thaliabu dalam melakukan penyelidikan. Selain itu juga dibantu tiga anggota Puslatfor dari Bareskrim Polri dan tiga anggota Bitlatfor dari Polda, Sulawesi Utara. Sebelumnya, peristiwa kebakaran Speedboot ini terjadi saat proses pengisian bahan bakar di Pelabuhan Bobong pada Sabtu 12 Oktober lalu. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.